Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, di channel Reno Alvian baik di video kali ini ya, langsung saja saya akan kasih tip dan juga tutorial buat kalian semua yaitu bagaimana cara membuat sebuah email baru di HP Android Oke teman-teman, jadi disini langsung saja saya akan kasih caranya secara cepat ya dan langsung aja pertama ketika kalian sudah buka HP kalian seperti ini kalian klik aplikasi bernama Google seperti ini ya, Google bisa menggunakan Google oke aplikasi ini biasanya sudah ada bawaan semua HP sudah punya ya teman-teman jika sudah seperti ini silahkan kalian klik icon di pocok kanan atas ini ya oke, jika sudah kita klik tambahkan akun lainnya ya klik tambahkan akun lainnya, tapi kalian bisa lihat disini ya bahwasannya 1, 2, 3, 4 ini saya sudah punya akun Gmail 4 nah disini kalian bisa menambahkan untuk akun baru atau membuat email baru klik tambahkan akun lainnya oke, tambahkan akun lainnya kita tunggu sejenak ya teman-teman, nah disini biasanya kita suruh verifikasi identitas bisa menggunakan sirik jari, bisa menggunakan pola ketika menggunakan pola ya sudah masukin pola kalian disini ya pola HP kalian oke, seperti ini nah disini saya akan menjelaskan sedikit teman-teman jadi ketika kalian mempunyai HP ini ya, misalnya HP A ini ya nah kalian mau menambahkan atau menambahkan misalnya dari HP yang satunya lagi di HP B ini ini kan ada emailnya, kalian ingin pindahkan ke sini juga bisa ya tinggal kalian klik ini yang paling atas ini email atau ponsel, klik aja disitu klik email yang dari HP ini dimasukin ke sini klik berikutnya masukin password sudah jadi otomatis nanti email yang dari sini masuk ke sini yang email dari HP ini mau dihapus boleh, mau enggak juga enggak apa-apa, itu bisa tapi kalau misalnya di HP ini kalian langsung mau bikin email baru juga bisa klik buat akun, nah ini teman-teman klik buat akun, nah pilih yang untuk diri sendiri ya oke, jika sudah kita tinggal masukin nama depan, nama belakang, nama depan misalnya lanci oke, seperti ini misalnya, jika sudah kita klik berikutnya nah tinggal kita masukin tanggal lahir kita tanggal 18 juni oke, seperti ini gender serah ya, pria wanita, misalnya wanita klik berikutnya teman-teman tinggal kita bikin alamat emailnya atau alamat gmailnya ini yang paling atas, yang nomor 1, nomor 2 itu adalah saran dari google tapi kalau misalnya kalian kok enggak mau pakai alamat yang 1 atau 2, kalian bisa bikin sendiri nih buat alamat gmail anda sendiri misalnya mau dibikin apa, misalnya ya setia 6, misalnya seperti ini klik berikutnya ternyata tidak bisa sudah digunakan oleh orang lain kita tambahin lagi bisa enggak oh ternyata bisa kalau bisa yaudah kita tinggal masukin password saja masukin password sesuai dengan keinginan usahakan password yang apa namanya yang kuat ya klik berikutnya oke, jika sudah seperti ini kita klik ya saya ikut ya, klik berikutnya ke bawah lagi klik saya setuju oke, kita tunggu sejenak teman-teman lagi loading oke, sudah berhasil email ditambahkan ke hp ini teman-teman ya kita bisa klik disini nah ini yang paling atas ini adalah email yang baru saja kita bikin kalian bisa klik kelola akun gmail kalian dan kalian bisa setting disini teman-teman ya jadi ketika kalian mau menggunakan sebuah aplikasi menggunakan social media kalian bisa menggunakan akun gmail yang barusan kalian buat tadi oke ya seperti itu teman-teman ya untuk penjelasan tutorial kali ini bagaimana cara membuat sebuah email baru di hp android semoga tutorial ini sudah bermanfaat sekali lagi untuk hp android kalian bebas menggunakan membuat email bisa 1000 email 100 email 10 email dalam satu hp pun juga bisa oke, itu saja teman-teman ya apabila ada pertanyaan silahkan kalian komen saja di bawah video ini dan apabila kalian tidak ketinggalan dengan beberapa informasi dan juga tips-tips lainnya kalian bisa ikuti channel ini dengan cara subscribe oke, thank you for watching see you next time bye-bye terima kasih teman-teman bye-bye